Berawal dari siaran jazz di radio pada 1983, Jazz Traffic Festival akhirnya direalisasikan menjadi event tahunan sejak November 2011. Acara yang digagas oleh CEO Radio Suara Surabaya, Errol Jonathans ini bertujuan melestarikan kembali musik jazz bagi warga Surabaya. Harapannya agar negeri ini terus menghasilkan legenda jazz seperti Bubi Chen. Zaman berkembang, penampilan para musisi pun makin beragam. Genre musik pun terus berevolusi. Aneka genre musik pun akhirnya dikolaborasikan dengan Jesse Tunes. Tak heran jika penyanyi serta musisi tanah air dari latar belakang musik berbeda turut meramaikan ajang ini. Di antaranya Beri Likumahua, Rahmania Astrini, Isyana Sarasvati, hingga pelantun lagu sayang Fia Fallen. Tak ketinggalan penonton pun akan disuguhi penampilan musisi jazz senior asal Oregon Amerika Serikat, Tom Grant. Dan kami punya informasi mendalam terkait event jazz tahunan tersebut. Akan hadir sesaat lagi perbincangan dengan Errol Jonathans, Beri Likumahua, dan pendatang baru Rahmania Astrini. Hanya ada di Indonesia Morning Show.